KPK menanggapi pernyataan ex-menteri KKP Edi Prabowo yang menyatakan siap dihukum mati jika terbukti bersalah. Pernyataan Edi terkait kasus tugas suap perizinan ekspor benur yang menjeratnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dilansir oleh Kompas.com, PLT jurubicara KPK Alif Fikri mengatakan terkait hukuman majelis hakim yang akan memutuskan. Saat ini penyidikan terhadap tersangka Edi Prabowo dan rekan-rekannya masih berjalan. Ali juga menegaskan KPK telah memiliki bukti-bukti yang kuat atas tugaan perbuatan Edi dan para rekanannya dalam kasus tersebut. Setelah berkas lengkap, jaksa penuntut umum KPK akan segera melimpahkan berkas perkara untuk diadili. Sebelumnya, Edi Prabowo menuturkan siap untuk bertanggung jawab termasuk dihukum mati jika terbukti bersalah. Edi mengatakan siap bertanggung jawab dan tidak akan lari dari kesalahannya. Ia mengklaim setiap kebijakan yang diambilnya termasuk soal perizinan ekspor benur semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat. Sebagai bukti kebijakannya adalah untuk kepentingan rakyat, Edi mencontohkan soal kebijakan yang dikeluarkannya terkait perizinan kapal. Edi menyebutkan sebelum kebijakan soal izin kapal ia keluarkan, izin kapal bisa memerlukan waktu hingga 14 hari. Adapun dalam kasus itu, KPK total menetapkan 7 tersangka dalam kasus tersebut. Kalau saya tahu, kalau saya tahu pasti saya sudah hentikan, saya larang. Yang jelas di setiap kesempatan saya ingatkan mereka untuk berhati-hati dan waspada setiap kegiatan. Jangan mau, apalagi di Soko. Kalau mau mencari korupsi, kalau memang niatnya mau ke, kenapa tempat hal yang baru? Banyak peluang korupsi. Anda lihat izin kapal yang saya keluarkan, ada 4.000 izin. Dalam waktu satu tahun saya menjabat, bandingkan dengan sebelum, yang tadinya izin sampai 14 hari, saya bikin satu jam. Banyak izin-izin lain, ya saya nggak tahu clear semua, silahkan cari, silahkan lihat, tanya sama pelaku usahanya, tanya sama melayannya. Jangan tanya ke saya, sekali lagi teman-teman. Kalau memang saya dianggap salah, saya tidak lari dari kesalahan, saya tetap tanggung jawab. Jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap. Yang penting demi masyarakat saya. Saya tidak bicara lantang dengan menutupi kesalahan. Saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silahkan proses peradilan berjalan, makanya saya lakukan ini. Saya tidak akan lari dan saya tidak bicara bahwa yang saya lakukan pasti benar, enggak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!